Halo guys, kembali lagi di Bikin-Bikin. Nah kali ini saya punya rekomendasi nih guys, buat kalian yang cari mesin LAS 900W, jadi IZU MIMO 120 ini mesin LAS 900W yang paling ajib nih guys. Kenapa? Ayo kita buktikan. Nah yang pertama itu harganya guys, harganya itu terjangkau banget tuh. Ini coba kita cek di Tokopedia ya. Tuh, harganya cukup Rp600 ribuan aja. Nah Rp600 ribuan itu, pakaiannya cukup lengkap nih guys. Jadi ada Electrode Holder, masanya itu ya, kartu garansi sama, plus topeng LASnya tuh, udah dapet palu sama sikat juga. Meskipun IZU MIMO 120 ini entry level gitu ya, terus harganya terjangkau, tapi modelnya tuh gak pasaran guys. Jadi no pasaran modelnya guys. Cukup eksklusif juga. Oke kita langsung aja nih guys, mau ngetes 900Wnya itu ya. Saya mau pake Electrode 2mm 6013 nih guys. IZU MIMO 120 saya setting di, ya sekitar segini ya. Nanti pastinya kita cek pake tang hampere ya kan. Mungkin 30 atau 20 sekian lah. Jadi saya udah gak ngeles pake LAS MMA tuh kurang lebih setahun lah ya. Nah, kesan saya pake IZU MIMO 120 ini tuh gampang-gampang ngelain busur LASnya tuh guys. Padahal ampere yang kita setting tadi cukup kecil ya. Nah saya pengen tau tuh ampere nya berapa sebenarnya kan, terus berapa Watt ya kan. Yuk kita lihat. Nah jadi ampere nya tuh sekitar 20-30 tuh ya. Jadi sekitar mungkin 26-25 sekitar segini. Dan busur LASnya tuh lembut terus stabil gitu ya. Enak aja gitu. Nah penggunaan Wattnya tuh gak kecil nih guys. Sekitar 650-660 lah ya. Oke, coba kita lihat hasilnya dari 25 ampere itu ya. Nah coba kita bikinnya agak lebih bagus sedikit deh. Selanjutnya saya penasaran nih guys. Jadi skip elektroder 2,4 mili itu ya. Saya mau langsung pake yang LB52 atau 70-16 nih guys. Yang diameter 3,2 mili itu ya. Nah mesin LAS Izumimu 2120 saya setting di sekitar mungkin 80-90an itu ya. Jadi elektroder saya ini dia basah ya. Ini bagusnya kalau 70-16 tuh dalam kondisi kering tuh baru ngelasnya enak gitu. Apinya lebih gampang nyala dan segala macem itulah ya. Tapi meskipun demikian cukup di luar dugaan juga ya. Jadi busur LASnya tuh stabil gitu. Bagus gitu ya. Biasanya kalau mesin LASnya gak kuat tuh beberapa saat tuh udah mati dia. Atau kayak melempem gitu lah. Saya udah pernah nyoba tuh soalnya. Di mesin LAS yang lain tuh ya. Kalau gak ngangkat tuh gak asik lah pokoknya. Dan ini ternyata meskipun elektrodernya basah gitu ya. 70-16 tuh ya. Tapi busur LASnya tuh stabil gitu. Nah guys lebih ajibnya lagi Izumimu 120 nih ya. Nah ini posisinya nyangkut kayak gitu tuh elektrodernya tuh. Nah dia tuh udah ada pengaman short circuit protectionnya tuh. Nyala tuh guys. Nah biasanya kalau gak ada itu dia elektrodernya merah tuh kan. Mantem banget nih guys. Buat pemula yang baru belajar tuh mantem banget. Jadi saya udah ngabisin sekitar 4 batang. 70-16 3,2 militi ya. Dan itu gak ada kendala. Tetap stabil gitu ya busur LASnya ya. Dan mesinnya juga gak kenapa-napa tuh. Jadi menurut saya tuh gak ada masalah sama performanya ya. Selama kita sesuai rujukan dari beauty cycle yang ada di mesin LAS Izumimu 120 ini. Itu harusnya aman-aman aja gitu. Oke guys. Jadi menurut saya ya. Mesin LAS Izumimu 120 ini. Itu budget gitu ya. Entry level gitu kan. Harganya terjangkau banget. Cuman 600 ribuan gitu lah. 500. Benar ada itu. 570, 560 itu ya. Itu tuh udah mantep banget gitu ya. 650 Watt, 700 Watt lah. Kita udah bisa ngelas. Terus hasilnya juga ajib gitu ya. Jadi Izumimu ini meskipun gak ada embel-embelnya. Biasanya tuh kan ada tuh embel-embel di samping mesin LAS. 100 Watt, 100 Watt gitu ya. Tapi ternyata performanya dia mantep banget ya. Terus kita bisa ngelas juga pakai diameter 3,2. Gak cuman 3,2 mili. 60-13 tapi elektroder 70-16 guys. Jadi dari segi harga, performa, low wattnya juga dapet gitu ya. Gak ada komplain sebenarnya. Terus dari modelnya sendiri tuh no pasaran gitu ya. Itu udah ajib lah. Jadi Izumimu 120 ini ideal saya kasih 5 bintang nih guys. Terus kasih julukan King of 900 Watt. Oke guys, semoga membantu. Buat kalian yang bingung lagi cari mesin LAS apaan gitu ya. Yang cocok buat listrik di rumah gitu ya. Nah, semoga review ini bisa membantu. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di video yang akan datang. Terima kasih sudah nonton. Terima kasih sudah nonton.